Halo semuanya balik lagi bersama saya Rizky Kurniawan kali ini gua mau berbagi tips kepada kalian cara menghabiskan koin Alliance shop dengan efektif dan efisien nah koin Alliance ini didapatkan dari kita menyumbang monster kepada anggota Alliance kita satu untuk monster rare per monster itu mendapatkan 100 koin 4 untuk monster normal per monster mendapatkan 20 koin lebih bagus yang mana ya tergantung anggota Alliance sekalian mintanya yang putih yang normal atau yang hijau yang rare semua sama saja Oke lanjut sekarang ke Alliance shop Mas lebih baik koin shopnya dibelikan item apa nah saya sarankan koin shop ini dihabiskan buat mystical das sama enchantment Scroll Hero card ini enggak usah dibeli ya Hero card gak usah dibeli untuk normal skill stone kalian boleh beli boleh tidak tapi untuk dua ini wajib kalian beli itu saran dari saya karena karena apa karena enchantment Scroll ini dapatnya susah itu untuk para free player satu-satunya biar bisa dapat banyak hanya dari koin shop koin Alliance shop sorry selain dari koin Alliance shop kita bisa mendapatkan enchantment Scroll dari hadiah akumulasi bintang dari dual battle tapi ini limit ya maksimal itu 50 bintang kan 50 bintang setiap kelipatan 4123 4 berarti sekitar 4 maksimal 5012 12 kali 12 kali 4 48 berarti sekitar 120 enchantment Scroll kalau kalian bisa menyelesaikan sampai bintang 50 selanjutnya bisa enchantment Scroll bisa kita dapatkan dari misi harian ya misi harian itu satu hari kita bisa mendapatkan empat enchantment nih satu hari empat kalau tujuh hari kita bisa mendapatkan tujuh kali empat 28 enchantment saja semakin banyak kita punya enchantment Scroll itu semakin penting ya buat kita untuk membuka substats yang kita inginkan nah kadangkan kita membuka substats ini kan dapatnya jelek tuh enggak sesuai yang kita mau nah untuk ungu saja butuhnya lima tuh kan banyak kalau legend butuhnya legend butuhnya 10 nah kalau kita ambil contoh hanya mengandalkan dari misi harian dan dual battle 120 kali 28 seminggu anggap aja dual battle seminggu kita dapat semua nih 120 plus 28 itu 148 kalau kita enchant rune legend saja itu cuma berapa kali 220 kali aja 20 enggak sampai untuk kedepannya kita bener-bener butuh yang namanya enchant-enchantment Scroll itu tadi jadi sangat penting kita membeli enchantment enchant Scroll ini dari alien shop nah yang kedua adalah mystical das kita penting untuk membeli mystical das kenapa karena ya satu-satunya lagi untuk mendapatkan mystical das itu hanya dari craft building kan ya mission office ini mission office sama craft building juga maksudnya hanya hanya bisa kita dapatkan dari mission office saja sisanya dari mana lagi ya sama sih dari dual battle itu tadi ini ini kelipatan tiga berarti sekitar sama ya 12 kali tiga sekitaran hanya dua ribu dua ribu ya dua ribu dua ratus atau sekitar dua ribu enam ratus saja selebihnya kita harus beli dari alien shop juga nah kenapa enggak enggak perlu hero card ya karena ya hero card memang penting sih tapi nyatanya saja hero gua nih ya monster gua ini yang hero hanya satu nih lapis aja sisanya ini normal sama rare dan pertama saja kalau kalian punya monster hero yang bagus tapi nyatanya run kalian itu jelek nah gitu kan runnya kalian run kalian tuh nggak cocok kalian kebingungan mau substats yang bagus itu gimana punya hero yang bagus punya monster yang bagus tapi run kalian itu jelek-jelek kan sayang sekali gitu gitu guys itu adalah cara menghabiskan koin alien shop dengan efektif dan efisien ya kalau saya seperti itu Nah kalau kalian punya alasan lain kenapa harus beli hero card mungkin ya mungkin ada alasan lain kita sharing dan berbagi ilmu tentang Summoners War oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini kalian sudah mampir di video ini jangan lupa subscribe komen di bawah kalau kalian suka kalian like kalau nggak suka boleh kalian dislike Oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye bye